Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak masakan yang super simple banget ya teman-teman ya Bihun kuah Nah bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai bihun ya teman-teman ya Ini bihunnya udah aku rendam sebelumnya ya lalu aku buang airnya ya teman-teman ya Nah untuk bihun mau pakai merek apapun boleh sesuai selera ya Nah ini aku buatnya satu porsi ya teman-teman ya Dan juga disini aku pakai sayur selada ya teman-teman ya Nah teman-teman yang gak suka sayur selada boleh diganti dengan sayur yang lain ya Tapi sayur selada lebih enak menurut aku ya Karena nanti seladanya aku gak masak langsung panas-panas kita taruh maksudnya aku Nanti panas-panas ininya setelah dimasak Nih seladanya kita taruh aja kita patah di mangkok lalu kita siramkan Jadi gak perlu dimasak untuk sayur seladanya ya Kalau pakai sayur yang lain harus dimasak ya teman-teman ya Dan juga disini aku pakai kecap ikan aku pakai 1 sendok teh kecap ikan Dan juga dicampur dengan kecap asin yang biasa ya aku pakai setengah sendok teh kecap asin yang biasa ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa kecap manis disini aku campur kecap manis aku pakai 1 sendok makan kecap manis ya teman-teman Dan juga disini bahan pelengkap aja aku pakai emping dan juga disini ada bahan pelengkap juga bawang goreng ya Aku pakai 1 sendok makan bawang goreng dan juga disini aku pakai udang aku pakai 5 ekor aja udang Teman-teman yang suka lebih banyak ya boleh ditambah ya untuk udangnya ya Dan juga disini yang pastinya ada 1 butir telur ayam dan juga disini aku pakai daun bawang Aku pakai atasnya aja ujungnya aja yang putih ya teman-teman ya Aku pakainya segini aja nih segini ya Lalu aku iris tipis-tipis seperti ini dan juga disini aku pakai 1 siung aja bawang putih Dan juga disini ada seprapak sedok teh lebih sedikit totole atau penyedak Dan juga disini ada juga ini lada putih ya teman-teman ya Aku pakai sejumput aja lada putih dan juga disini ada sejumput garam Nah teman-teman untuk garam bisa disesuaikan selera masing-masing yang takut asin karena udah ada kecap asin Bisa di skip ya sesuai selera aja Oke Nah teman-teman ini udah aku beri minyak ya Ini kita udah nyalain kompornya ya Kita tunggu hingga agak panas baru kita masukkan bawang putih ya Nah ini udah mulai panas kita masukkan aja bawang putih Kita tumis-tumis aja sebentar Setelah itu kita masukkan ini Daun bawang ya Kita tumis-tumis Sampai dia agak sarung Setelah dia agak sarung kita mau masukkan di udangnya ya Nah ini udah mulai harung kita masukkan aja udang Setelah itu kita masukkan telur ya Kita biarkan Kita biarkan sebentar ya Setelah itu baru kita aduk ya telurnya ya Nah ini kita diamkan sebentar Teman-teman yang suka telurnya agak hancur boleh ya Sesuai selera tinggal diaduk-aduk aja ya Nah ini kita campur kita ratakan aja Kita masukkan aja sotolnya lada dan juga garam Kita aduk-aduk Lalu kita masukkan bihun Nah teman-teman di luar yang aku sebutkan tadi Ikat air di bihun kuah kita pakai air ya teman-teman ya Nah untuk air aku pakai disini 200 ml air ya Kita ratakan Teman-teman yang suka kuahnya banyak Bisa sesuai selera masing-masing ya Nah ini sembari kita tunggu dia mendidih Kita mau masukkan ini yang tadi udah aku sebutkan ya Kita masukkan Nah kita tunggu sampai dia benar-benar mendidih Dan pastinya si bihunnya empuk ya Nggak keras lagi ya Nah ini kita diamkan sebentar ya Nah teman-teman ini udah mulai mendidih ya Kita aduk-aduk Nah ini seperti ini nih udah oke banget nih teman-teman Bihunnya ya Jangan terlalu lembek Nggak enak segini pas ya Nah ini kita aduk-aduk aja sebentar Setelah itu kita matikan aja kompornya Teman-teman bisa icip-icip rasa sebelumnya ya Ini kita matikan terlebih dahulu ya Supaya dia nggak lembek banget nanti Ini kalau segini pas ya Teman-teman boleh icip-icip rasa Yang suka asin ya Boleh disesuaikan selera Yang suka dominannya kemanis ya Bisa disesuaikan selera masing-masing ya Ini masakan simple yang pastinya Enak banget nih Menurut aku ya Tuh seperti ini Nah teman-teman sebelum bihunnya aku angkat Kita mau tatah terlebih dahulu ininya ya Nggak usah ditatah sih Sebenernya langsung aja ditaruhin disini tuh Seperti ini Langsung aja seperti ini Lalu kita masukkan si bihunnya ke dalam sini gitu Jadi ini nggak perlu dimasak ya Kalau teman-teman pakai sayur chaisim Atau pakai sayur apa gitu Harus dimasak terlebih dahulu ya Tapi sesuai selera sih Kalau aku sukanya pakai ini Lebih enak gitu Panas-panas kita siramkan ke sini ya Oke Nah ini bihunnya kita mau angkat ya Langsung aja kita Eits Nggak mau diangkat ya teman-teman Langsung aja kita masukkan ke sini tuh Uh enak banget loh tuh Menurut aku ya Nah ini dia teman-teman Bihun kuahku sudah jadi ya Wow enak banget loh teman-teman ya Masakan simple Hmm yang pastinya enak ya Nah ini kita berikan tuh bawang goreng ya Hmm biar dia lebih tambah enak gitu Menurut aku ya teman-teman ya Kita kasihin bahan pelengkap tuh Bila suka aja pakai mping Tapi yang pastinya lebih enak loh Pakai mping tuh lebih enak ya gitu ya Menurut aku gitu Hmm mantap ya Aku juga udah ngiler nih teman-teman Udah nggak sabar pengen banget cobain tuh ya Tuh Udah nggak sabar pengen makan gitu ya Hmm enak banget teman-teman Menurut aku ya Nih coba kita lihat ya Wow mantap kan Nah ini tuh Uh mantap ya teman-teman ya Tuh Wih mantap banget nih Aku mau cobain ya teman-teman ya Tuh Wow Panas nih teman-teman tuh Uh enak Mamam Hmm Hmm Enak Masakan simple Tapi enak banget nih tuh teman-teman Abis nih teman-teman Satu porsi ya Satu porsinya besar juga nih teman-teman Penuh bihunnya Hmm Mantap Lagi ya Bihunnya aja tanpa Telur Tanpa udang Begini aja enak banget loh Tuh Licin dia teman-teman Nggak mau dimakan Wuh Mantap banget deh Panas-panas begini Wow Hmm Hmm Enak banget ya Sampai dia jatuh ke bawah Nggak apa-apa yang jatuh dibuang aja ya Potong aja gitu Lagi ah Ini abis nih sendiri nih teman-teman ya Tuh Nggak pakai bagi-bagi Hmm Pake yang pink Hmm Enak Ini telurnya ya Hmm Hmm Teman-teman Kita seruput dulu kuahnya nih teman-teman Tuh Tuh Mantap ya Kita seruput Beserta si udangnya Tuh Hmm Anak banget Hmm Mantap teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Tuh Tuh Mantap kan Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa Nyalain loncengnya loh teman-teman Supaya teman-teman selalu mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye 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 Terima kasih.